Mengenal Kujang Kembar, senjata legendaris milik Prabu Siliwangi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun Mugirahayu sagung dumadi Salam sehat, salam sejahtera Sabah sedelur, kembali lagi bersama kami Pakuan Pajajaran Channel Berbicara tentang senjata kujang kembar pusaka milik Prabu Siliwangi Dengan gagangnya yang diukir membentuk kepala macan Memang sangatlah menarik perhatian Selain menjadi pusaka andalan dari kerajaan Pajajaran Hingga kerajaan Pakungwati Senjata ini juga dikenal sebagai ikon daratan Pasundan, Jawa Barat Nah, pada kesempatan yang mulia ini Saya akan memberikan sedikit penerangan Sejarah dari Kujang Pasundan, senjata tradisional orang-orang Jawa Barat Namun, sebelum lanjut ke videonya Saya selalu mengingatkan pada sabah sedulur Untuk menekan tombol like, komen, dan juga subscribe-nya Kujang mulai dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9 Terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor Panjangnya sekitar 20-25 cm Dan beratnya sekitar 300 gram Kujang adalah simbolis untuk seorang Yang akan memimpin kerajaan di tatar Pasundan Namun, ada juga yang mengatakan Kujang alat untuk bertani Tetapi kemudian fungsi Kujang berkembang Selain untuk bertani, ada juga Kujang pusaka Kujang ini merupakan lambang keagungan Lalu, ada juga Kujang pangarak Untuk perlengkapan upacara Sementara, Kujang untuk bertani Disebut Kujang pamangkas Selain dari fungsinya Jenis Kujang dibedakan dari bentuknya Ada Kujang ciung, Kujang kuntul, Kujang jago Kujang bangkong, Kujang badak, dan Kujang naga Kata Kujang berasal dari kata Kujang, Jang orang Yang berarti dari kita untuk kita Kujang disebut senjata sakti Karena dipercaya bisa menghalau musuh Menyembuhkan penyakit, dan menolak bahaya Ketika kerajaan pakai jaran runtuh Pada abad ke-16 Tak ada lagi orang yang membuat Kujang Kujang jadi terlupakan Kujang baru dibuat lagi Sekitar tahun 1970-an Sejak itu, Kujang jadi dikenal lagi Namun sekarang, Kujang lebih banyak Dijadikan hiasan atau koleksi saja Pada tahun 1982, pemerintah kota Bogor Membangun monumen berupa Tugu dengan sebuah tiruan Kujang Raksasa yang berada di puncaknya Sekarang lebih dikenal sebagai Tugu Kujang Kini menjadi salah satu ikon di kota Bogor Pada masa pemerintahan Prabu Kudolalian Di Tanah Sunda dan Kerajaan Panjalu di Ciamis Prabu Kudolalian yang dikenal sebagai Yang Bunisora dan Batara Guru Dijampang karena menjadi seorang petapa Ataursi yang mumpuni Dijampang, Sukabumi Sejak itu, Kujang secara berangsur-angsur Dipergunakan para raja dan bangsawan Kerajaan Itu lambang kewibawaan dan kesaktian Kujang lambang di Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat menggunakan Kujang Sebagai lambang Pancasila 5 lubang Yang terdapat pada Kujang Di lambang daerah Jawa Barat Melambangkan kelima silap dalam Pancasila Sedangkan Prabu Siliwangi Mempunyai Kujang Kembar Yang berwarna putih dan hitam Diambil dari filosofi Baung Bodas Yaitu pasukannya dari alam gaib Kujang hitam terbuat dari meteor Sedangkan Kujang putih dibuat dari besi biasa Namun direndam oleh air suci Sehingga berwarna putih mengkilat Sampai saat ini Kujang adalah penjaga semangat orang-orang Sunda Kini banyak generasi muda yang kembali mendalami atau menelusuri soal Kujang Sebagai identitas dan lambang kebanggaan Eksistensi Kujang pun telah diupayakan lebih mengglobal Seperti dalam bentuk aksesoris atau cenderamata khas Sunda Selain tersimpan di museum-museum Sampai sekarang Kujang masih banyak dimeniki oleh sebagian masyarakat Sunda perorangan Tentu hanya berfungsi sebagai benda wujud kesetiaan kepada leluhur Sunda Pada masa kejayaan, kerajaan, pajajaran Sebagai bentuk upaya melestarikan warisan leluhur Kujang dijadikan bagian dari lambang provinsi Jawa Barat Yang mencerminkan identitas masyarakat Sunda Nah sahabat sendur Itulah sedikit sejarah tentang Kujang Alat senjata tradisional khas Jawa Barat Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan juga subscribe-nya Kami Pakuan Pada Jaran Channel Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun